Anugerah penyiaran KPID Jawa Barat ke-16 tahun 2023 akan digelar di Kabupaten Sumedan pada tanggal 31 Agustus 2023 mendatang. Anugerah penyiaran KPID Jabar ke-16 tahun 2023 ini mengusung tema mengukuhkan demokratisasi penyiaran Jawa Barat dan Indonesia yang dilandaskan dua momentum, yakni analog switch off dan tahapan pemilu 2024. Bertempat di Gedung Komen Center Pemerintah Kabupaten Sumedan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama Pemkap Sumedan mengumumkan rencana penyelenggaraan anugerah penyiaran KPID Jawa Barat ke-16 tahun 2023. Penyelenggaraan Malam Puncak Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-16 tahun 2023 akan digelar di Geraha Asia Plaza Sumedan pada tanggal 31 Agustus 2023 mendatang. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamat menegaskan dalam anugerah penyiaran KPID Jawa Barat ke-16 ini mengusung tema mengukuhkan demokratisasi penyiaran Jawa Barat dan Indonesia yang dilandaskan dua momentum yakni analog switch off dan tahapan pemilu 2024. 437 lembaga penyiaran yang tersebar di 27 obat dan kota jadi ajang anugerah KPID ini adalah ajang kompetisi dari kawan-kawan lembaga penyiaran gitu untuk berlomba program apa yang terbaik yang disuguhkan untuk masyarakat. Nah ini tentunya ini adalah hajat kita bersama, hajat kawan-kawan lembaga penyiaran gitu ya yang tidak hentinya KPID Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat untuk membuat yang terbaik dalam membangun penyiaran yang sehat di Jawa Barat ini tentunya. Sementara itu Kepala Bidang IKP Diskom Info Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman berharap dalam momentum anugerah penyiaran KPID Jawa Barat tahun 2023 ini dapat meningkatkan kualitas lembaga penyiaran di Jawa Barat. Semoga benar-benar seperti yang ketua tadi sampaikan, kami dari Pemprov Jawa Barat sangat mengapresiasi, sangat mendukung, karena anugerah penyiaran ini menjadi salah satu kolat ukur gitu ya. Tetap bagaimanapun semua emokasi, semua kreatifitas itu harus diwanahi. Senada dengan kabit IKP Diskom Info Jawa Barat, selaku tuan rumah Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir berharap penyelenggaraan anugerah penyiaran KPID Jabar 2023 ini bisa terselenggara dengan penuh makna, berwarna dan berkesan. Bupati Sumedang pun mengusulkan dalam event nanti adanya deklarasi Sumedang yang bertujuan untuk memperkuat lembaga penyiaran. Kami ini sebuah kehormatan, kebanggaan, kebahagiaan dan motivasi tersendiri bagi Pemprov Jawa Barat Sumedang untuk bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam menguatkan lembaga penyiaran terhusus yang ada di Kabupaten Sumedang ini. Dan tentunya atas kepercayaan ini sebagai wujud syukur kami telah diberikan amanah akan kami maksimalkan dalam pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya formalitas atau sebuah ritual tahunan, tapi betul-betul kami ingin melenggarakan penuh dengan makna, berwarna dan berikan kesan kepada semuanya. Anugerah penyiaran KPID Jawa Barat ke-16 tahun 2023 ini terdapat tiga kategori, yakni kategori radio, televisi dan umum, di mana untuk kategori radio terdapat delapan program penghargaan, kategori televisi tujuh program penghargaan, dan kategori umum sepuluh program penghargaan.